Wahyu, meskipun presiden-presiden itu juga punya wahyu, gak punya wahyu gak mungkin jadi presiden siapapun ya Tapi wahyu itu wahyu yang dimana bagaimana ya Terus Notonegoro itu karena pimpinan bangsa di Nusantara Indonesia ini atau Indonesia ini pasti mempunyai Beberapa hari kemarin Ayang itu kan saya nggak sengaja main ke rumah ya dianggap sesepulah yang di salah satu desa Beliau beliau itu yang bercerita-cerita, beliau juga mengatakan begini Sesuk itu bakal ada presiden keturunan Cina tapi umurnya cuma sebentar, cuma seumur jagung Nah setelah ada presiden dari keturunan Cina baru muncul yang namanya Ratu Kembar Nah Ratu Kembar itu adanya di Ketonggo sama Mamadura Terus selanjutnya Ayang baru ada yang munculnya Ratu Adelah Tanggapan dari Ayang jadi dengan cerita saya itu bagaimana? Ya mudah-mudahan orang sepuh tadi benar ya Karena memang proses terjadinya peralihan situasi politik dan sistem itu tidak segampang itu Itu mungkin memang proses-proses pengisian ya Seperti pada waktu kebetulan kayak Pak Habibie itu kan menjawabannya sebentar ya Pak Habibie itu sebentar gitu ya Jadi keharusan karena hitungan saya Hitungan saya malah ini nanti umpama betul-betul ada Raja Raja itu adalah Raja Prabu Brawijaya yang ke-9 sebagai Noto Negoro yang ke-5 Kenapa Brawijaya yang ke-9? Seorang Raja di Nusantara harus mempunyai Wahyu Meskipun Presiden-Presiden itu juga punya Wahyu Gak punya Wahyu gak mungkin jadi Presiden siapapun ya Tapi Wahyu itu Wahyu yang dimana bagaimana ya Terus Noto Negoro itu karena pimpinan bangsa di Nusantara Indonesia ini atau Indonesia ini Pasti mempunyai sistem visi dan misi yang jelas Visi dan misi yang jelas Dan visi dan misinya itu sistem politik itu Dan ngatur semua kehidupan Baik kehidupan binatang, kehidupan manusia, kehidupan para dewa atau para gaib itu ya Atau kehidupan gendro-gendro itu Itu sudah ada di Mahabharata sama Ramayana Itu sistem politik dan kitab suci dua itu Ramayana dan Mahabharata itu kitab suci Itu tidak dari India, dari kita Dari kita Itu kitung agung dari lembah Gunung Arjuna Terus bawa kesana, kesana, kemarin, kesana, kesana Setelah Atlantik tenggelam laut ke permukaan Lalu Exodus menyelamatkan diri dipimpin seorang Brahmana Naik ke Gunung Arjuna mencari tempat yang tinggi Supaya tidak kena dampak ombak goro-goro tadi itu ya Nah setelah itu lalu turun lagi itu Mendirikan negara yang rakyatnya itu Rakyatnya itu harus seperti Arjuna Alus, tidak seperti ini, tidak pencilaan ya Kalem, nings, dik doyo Dik doyo Buktinya apa? Arjuna itu ceritanya itu panjang di pewayangan itu Itu menggambarkan manusia Indonesia Harus mengganteng Arjuna Sebagus Arjuna Sesakti Arjuna Sehebat Arjuna Makanya diikuti punokawan tiga Semar, Gareng, Petro Empat bagong itu sudah zaman baru Yang asli tidak ada dulu sampai Petro saja Dan ini ajaran semua ini Ajaran semua Semar itu dibuat bokongnya gede Perutnya gede Artinya apa? Dan ininya rembes Bumi itu selamanya yang hidup adalah manusia Diisi oleh manusia Karena bumi itu adalah perwujudan Allah Allah yang berwujud menjadi alam Mau membuat kerajaan disini ada Mau cari mas-masan berlian disini Di bumi semua, tidak di angkasa Jadi harus kerja keras, kerja keras Yang cerdas Terus Arjuna seperti itu Makanya digambarkan kalau sudah Mau ada Mau ada apa Arjuna itu kalau sudah mau ada Itu pasti ada dekan Itu soan ke yang abiyoso Yang abiyoso itu ada leluhurnya Orang-orang Atina dan Pandawa tadi itu Artinya jangan melupakan Atvis-atvis pala leluhur kita Atau orang-orang bijak-bijak Atau orang-orang suci-suci itu Ya kiai kek, ya pastor kek, ya pendeta kek, ya bramana kek Itu artinya ya Kalau sekarang gitu Terus demokrasinya dan rakyatnya Itu harus kembar Seperti nakulohan dan sedewo Apa sih Hirok pikoknya MPR itu untuk apa Hirok pikoknya DPR itu untuk apa Hirok pikoknya pemilihan umum itu untuk apa Hirok pikoknya pilihan presiden itu untuk apa Pilihan gubernur untuk apa Untuk supaya rakyat tentrem Ayem, damai, gemah, ripah Loh, jinawe Kan itu tujuannya Nah kalau sampai Nyipang terus gini kan namanya Hamburadul ya Tadi yang berbicara masalah leluhur Manfaat Orang iarah ke orang tua Atau leluhur itu apa yang ya Jadi gini Itu siarah yang pertama itu Kalau saya Saya utamakan kepada Ibu yang melahirkan saya Terus bapak yang melahirkan saya Misalnya Sebelum saya ke beritar Ke Makam Bung Karno Saya katakan Di sana makam ya Karena memang Realnya seperti itu Meskipun saya menganggap Bung Karno itu Enggak seperti itu Karena apa Saya ada karena ibu bapak saya Nah Di dalam ajaran agama Tuhan itu ya ibu bapak kita Islam juga mengajarkan seperti itu Ya Rasulullah Siapa Orang yang di bumi itu harus kita hormati Bayangannya yang tanya Mesti beliau gitu Ternyata apa Ibumu-ibumu baru bapakmu Karena betul Setiap ajaran agama itu Ternyata Ibu dan bapak itu Merupakan Sesuatu yang harus kita Sujuti lebih dulu Gitu Yang Ini kita berbicara soal Sejarah yang Saya bergeser ke sejarah G30 SPKI Mungkin yang jati Lebih paham lah Ya Untuk menjelaskan Sebenarnya Yang jadi penjati Sejujurnya di Peristiwa G30 SPKI itu Siapa Jadi gini Saya juga prihatin tentang itu ya Karena itulah Saya katakan Negeri ini punya hutang sejarah Ya Betul ya Pancasila itu Sakti itu kapan Sejak lahir Pancasila Sakti Yang membuat bangsa kita rusak Itu kan ada Ini ada 30 Ada 1 Memang waktu itu ada peristiwa Dan peristiwanya Tidak tanggal 30 September Tanggal 1 Tanggal 1 Oktober Karena jam Sudah jam 12 ke sana Hampir jam 2 Makanya Bung Karno mengatakan Gestok Geraan 1 Oktober Bukan 30 September Ini kan Waktunya Sudah menjelang tanggal 1 Ya Akhirnya Bangsa di negeri ini Tidak pernah bicara Bahwa tanggal 30 September Bung Karno Pernah pidato Di PBB Tentang We have the five principles Of Indonesia Believe of God Nationalism Humanity Democratic And Social Justice Akhirnya itu sudah Tidak abur Karena Kalau tanggal itu Semua Masang Setengah tiang Ya Seakan-akan Itu merupakan peristiwa Yang dianggap penting Padahal tidak seperti itu Tidak seperti itu Saya mengikuti Betul Karena waktu itu Saya berada di keluarga Bung Karno Di keluarga Bung Karno Dari Tokoh-tokoh yang datang Kesana Bicara tentang Peristiwa itu Waduh Masih ingat semua Masih ingat semua Nah oleh karena itu Sebenarnya Tugas kita Nanti Untuk ini Sudahlah Kalau nanti Pemimpin itu Di negeri ini Bicak Sudah Ayo Sejarah yang sudah Adalah sejarah Yang tidak lurus Kita luruskan Yang ada adalah Mari pikiran kita Kita curahkan Untuk menjemput Era Abad Ketiga nanti Tahun 3000 nanti Itu Tahun 3000 nanti Itu eranya Sudah era Digitalisasi Ekonomi Sudah tidak lokal Lokal Atau nasional lagi Sudah internasional Sekarang Warung-warung Petal Sudah Main Download Download Apapun Online Online Ya main online Seperti itu Yang lebih miris lagi Yang mungkin Yang jati Nanti bisa menceritakan Menjelaskan Biar Kita paham Sebetulnya Biar kita Sejarah Yang Seperti apa sih Sejarah ini Agar bisa lurus Yang Masa lagi 30 SPKI Yang jati Itu kan Banyak yang Ya mohon maaf Yang jati Mempunyai pandangan Yang sangat-sangat Miris terhadap Bung Karno Mengatakan bahwa Adanya PK itu Karena harus itu Dari Bung Karno Itu Yang jati Mungkin untuk Menuruskan Ini Yang jati Betul Itu Anggapan itu Betul Karena Bung Karno Pada waktu itu Mencanangkan Tri Korat Dan Dwi Korat Tri Korat Untuk merebut Irian Barat Dwi Korat Untuk berhadapan Dengan Malaysia Tri Korat Apa tugasnya Membebaskan Irian Barat Dari Cengkeraman Penjajah Dari Penjajah Bangsa lain Padahal Irian Barat itu Hasilnya Hasil tambangnya Satu hari Itu bisa Untuk Memberi makan Manusia Indonesia Dalam satu minggu Pribasanya Seperti itu Kalau sampai Kita tinggalkan Ya Eman-eman Itu wilayah kita Apalagi Kalau kita Tarik ke belakang Masalah Pada waktu Kerajaan kita Pimpinan Ibu Kota Negara Masih di Ternate Di Ternate itu Dulu Kuasanya Sampai Australia Apa Nah ini Orang Barat Yang sewot Yang panas ini Makanya Kerjasama Dengan Orang dalam negeri Ya Yang kira-kira Memang Mempunyai jiwa Karakter Bukan Satria Sejati Untuk Menggolengkan Bung Karno Itu Dan saya Tahu Tahun 65 Itu Banyak Waktu itu Masih ada Yang namanya Pemuda-pemuda Pemuda Namanya Pemuda Rakyat Itu salah satu Underbone-nya Dari Partai Politik Yang itu Memang Diimpun Untuk ke Jakarta Lalu Diberi pakaian Korp Tertentu Untuk Mendatangi rumah-rumah Langsung Ini rumahnya Ini rumahnya Ini rumahnya Ini Yang mau Membunuh Pemimpin Besar Revolusi Membunuh Bung Karno Kasarannya Seperti itu Udah Dua Langsung Namanya Orang Desa Diajak Ke sana Di pakaian Itu Diberi Senjau Sebenarnya Sebenarnya Presiden Seperti itu Seperti itu Ya Jika Komunis ini Bangkit lagi Yang Bahayanya Untuk Indonesia ini Bagaimana Seperti apa Saya yakin Komunis Tidak akan ada Di Indonesia Saya yakin Seyakin Yakinnya Hanya Orang Yang punya Motivasi Tertentu Yang akan Menggiring Opini Ke sana Karena Rakyat Sendiri Itu Pinter Sekarang Udah Kapok Udah Kapok Sekarang Kenapa Masyarakat Atau Tokoh-tokoh Tertentu Yang mempunyai Tempat-tempat Yang biasanya Untuk Ngumpul Kok sudah Banyak Tidak Ngumpul Karena Adik-adik Anak-anak Sudah Pinter Sekarang Dia Tidak Usah Belajar Kepada Orang Yang Anu Makanya Saya Tidak Berani Membuka Perguruan Perdepan Tidak Berani Saya Paling-paling Cukup Dengan HP Perwean Kesalah Kemari Begitu Karena Resikonya Besar Kalau Dulu Masih Ada Di bawah Tanah Rumah Saya Untuk Gemblengi Gemblengi Kader-kader Nasionalis Seperti itu Dulu Karena Apa Oleh karena Itu Ini harus Ditekankan Satu PKI Tidak Akan Mungkin lahir kembali Di Indonesia Rakyat kita Sudah pinter Sudah bisa Ditipu Dibohongi Dijerumuskan Dan Rakyat Jangan sampai Mau Dijerumuskan Kesana Yang kedua Komunis Bukan PKI Ini harus Ditingat Loh ya Harus Diketahui Beda Komunis Bukan PKI Memang PKI Komunis Tapi Komunis Bukan PKI Tapi Kalau Gini Kalau kita Melihat Negara-negara Yang berbaham Komunis Seperti Cina Rusia Tapi Kenapa Negara-negara Ini kok Tambah Maju Iya Betul Ini menarik Pertanyaan yang menarik Seneng Kenapa Orang Sana itu Berpikiran Rasional Kalau zaman Pengen melihat Uribnya Orang Yang negara Yang kira-kira Menata Manusianya Itu Rakyatnya Itu Baik Dan tertata Pelan-pelan Tapi Pasti Pergilah Ke daratan Cina Cina itu Penduduknya Sekarang itu Kira-kira Berapa M gitu Udah M lebih ya Penduduknya ya Nomor satu Di dunia Nomor satu Di dunia Di sana itu Ada Desa Seperti Pulau Bali Seperti Pulau Bali Ada itu Di Mejet Di sana ada Gereja Ada Negara Tidak boleh Ngurusi itu Itu adalah Urusan Pribadi Masing-masing Entah Kamu itu Ke Bong Dupo Entah Kamu itu Silo Entah Sedat Entah Ke Gereja Entah Ke Mejet Ini urusan Pribadi Dan negara Hanya butuh Mengayomi Saja Tapi negara Tidak boleh Ikut campur Urusan itu Nah Oleh karena itu Mereka pintar-pintar Bisa Nendarat di bulan Bisa Sana kemari Membuat rudal Membuat Pesat ini Malah sekarang Itu Daratan Cina Di negara Cina Itu Bisa Bisa Mendarat di Mars Tanpa Awak Di Mars Dan nanti itu Di remote Kembali Untuk kembali Laporan Di Mars Sebenarnya Bisa untuk Bunyi atau Tidak Dipelajari Apa Sinema Apa Berlihat Karena Apa Karena Mereka itu Tidak berkaya Tiap hari Sesuatu Yang tidak Mungkin Misalnya Tidak Tidak